Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai detik-detik meninggalnya sang penyanyi campur sari yang bernama Didi Kempo Kabar duka kembali menyapa dunia musik Indonesia kali ini Penyanyi campur sari Dionysius Prasetyo atau yang beken dengan nama Didi Kempo Meninggal dunia di rumah sakit kasih ibu Solo pada malam selasa tanggal 5 Mei 2020 Pelantun lagu stasiun balapan tersebut menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 7.45 WIB di rumah sakit tersebut Didi Kempo sempat mengeluh sakit dan sempat minta dikerok oleh istrinya sendiri Namun saat selasa pagi sakit yang dikeluhkan Didi Kempo belum kunjung membaik Saat bangun pagi Didi Kempo justru merasakan sesak nafas Karena khawatir dengan kondisinya pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit Sekitar pukul 7.25 WIB Namun berselang lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit itu Didi Kempo dikabarkan sudah meninggal dunia Sementara itu wali kota Solo mengatakan bahwa Didi Kempo meninggal setelah 20 menit mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut Adik kandung Didi Kempo mengatakan kakaknya diketahui memang memiliki riwayat penyakit asma Belakangan sakitnya tersebut sering kampuh seiring dengan padatnya jadwal manggung Bahkan setiap tampil di atas panggung Didi Kempo selalu membawa inhaler atau alat bantu pernafasan Adiknya juga menyampaikan Didi Kempo akan dimakamkan bersebelahan dengan makam anak pertamanya Di tempat pemakaman umum Desa Majesem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Jika ada kesalahan, kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!